Rusia kembali potong pasokan gas ke Eropa. Zelensky langkah sengaja untuk persulit Eropa. Rusia kembali potong pasokan gas ke Eropa. Zelensky langkah sengaja untuk persulit Eropa. Raksasa energi Rusia Gazprom menganggapkan bahwa pihaknya akan kembali memotong aliran gas alam melalui pipa utama ke Eropa. Dengan alasan perbaikan peralatan, Gazprom mengatakan akan mengurangi pasokan hingga 20% dari kapasitas. Gazprom sebelumnya mentweet bahwa mereka akan mengurangi suplai harian dari pipa Nord Stream 1 ke Jerman menjadi 33 juta meter kubik. Perusahaan milik negara itu mengatakan bahwa pihaknya telah mematikan sebuah turbin untuk perbaikan. Kepala regulator jaringan Jerman, Klaus Müller, telah membenarkan hal itu. Menebut aliran gas mungkin akan terputus setengahnya. Namun langkah Gazprom itu yang semakin mencukik aliran gas ke benua biru telah dikritik oleh Kiv. Kekhawatiran pun meningkat lantaran Rusia mungkin akan menghentikan penggunaan gas sebagai pengaruh politik atas perang di Ukraina. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan bahwa langkah yang dilakukan Gazprom hanyalah saat pemerasan gas. Kiv pun menudur rezim Vladimir Putin sedang mengobarkan perang gas melawan Eropa dengan upayanya untuk ditujukan untuk menimbulkan teror pada orang-orang. Pipa Nord Stream 1 yang memompak gas dari Rusia ke Jerman telah beroperasi jauh di bawah kapasitas selama berminggu-minggu. Awal bulan ini, jaringan pipa terbesar Rusia di Eropa itu sepenuhnya ditutup untuk istirahat pemeliharaan selama 10 hari. Penutupan pipa ini sempat memicu kekhawatiran di Eropa bahwa pengiriman gas tidak akan dilanjutkan sama sekali. Pengiriman baru dimulai kembali 5 hari lalu dengan kapasitas yang berkurang, yaitu hanya sekitar 40%. Sekali lagi, Gazprom berbicara soal pemangkasan pasokan gas. Pemerintah Jerman bagaimanapun mengatakan tidak ada alasan teknis untuk membatasi pasokan. Presiden Rusia Vladimir Putin sedang memainkan permainan durhaka. Dia mencoba melemahkan dukungan besar untuk Ukraina dan memojokkan masyarakat kita. Untuk melakukan ini, dia menimbulkan ketidakpastian dan menaikkan harga. Kami melawan ini dengan persatuan dan tindakan terkonsentrasi. Kata Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck kepada kantor berita Jerman Press Agency dikutip dari Washington Post. Gas alam digunakan untuk menjaga agar industri tetap berjalan, menghasilkan listrik dan memalaskan rumah-rumah di musim dingin. Kekhawatiran telah meningkat tentang kemungkinan resesi jika Eropa tidak menyimpan cukup gas dan penjatahan diperlukan untuk melewati bulan-bulan dingin. Harga energi sudah melonjak selama berbulan-bulan. Dan kembali meningkat usai Gazprom merilis pengumumannya. Pematangan gas itu langsung memicu inflasi yang menekan daya beli masyarakat. Dalam bidato malamnya, Zelensky pun menyebut Rusia, negara teroris yang ingin membuat kehidupan warga Eropa makin memburuk. Pemerasan gas Eropa yang semakin memburuk setiap bulannya diperlukan oleh negara teroris untuk membuat kehidupan setiap orang Eropa lebih buruk, kata Zelensky. Pemotongan gas adalah langkah yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mempersulit Eropa dalam menghadapi musim dingin. Pemimpin Ukraina itu pun menuding Kremlin tidak memedulikan masyarakat miskin yang akan menderita di bulan-bulan yang lebih dingin. Mereka tidak peduli apa yang akan terjadi pada orang-orang. Bagaimana mereka akan menderita, kelaparan, karena pembelokiran pelabuhan atau dari musim dingin dan kemiskinan atau dari pendudukan. Tambahnya, Rusia memainkan permainan strategis di sini. Fluktuasi aliran yang sudah rendah lebih baik dibanding pemotongan penuh, di mana mereka memanipulasi pasar dan mengoptimalkan dampak geopolitiknya. Terang Simone Takliapitra, pakar energi di think tank Brugel, Brussels. Rusia tercetak telah memotong atau mengurangi gas alam ke selusun negara Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk menggunakan lebih sedikit gas dan membangun penyimpanan untuk musim dingin. Sementara itu, Uni Eropa telah mengusulkan negara-negara anggotanya untuk memotong penggunaan gas sebesar 15% selama 7 bulan mendatang. Mereka juga tengah mencari kekuatan untuk memperlakukan pemotongan wajib di blok tersebut untuk jaga-jaga jika ada resiko kekurangan gas yang parah atau permintaan yang sangat tinggi. Sebagai mana diwartakan BBC, target pengurangan gas akan bersifat sukarela. Namun berdasarkan proposal, Komisi Uni Eropa dapat memutuskan untuk mewajibkannya dalam keadaan darurat. Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, sebelumnya juga mengatakan bahwa prospek Rusia untuk sepenuhnya memotong pasokan gas ke Uni Eropa adalah skenario yang mungkin terjadi. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Februari, harga grosir gas telah melonjak dengan dampak langsung pada tagihan energi konsumen di seluruh dunia. Kremlin pada gilirannya menyalahkan genaikan harga pada sanksi barat dengan Moskow bersikeras jika pihaknya adalah mitra energi yang dapat diandalkan. Dalam pembelaannya, pemerintahan Putin mengklaim bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas gangguan pasokan gas baru-baru ini. Terima kasih telah menonton!